di congkel pelan-pelan agar tidak merusak unit Hai sepertinya udah kami bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba ketemu lagi dengan kami teman-teman Alfa romeo nomor Alfa Zulu dari kota Banjarpatruman Jawa Barat kita kembali lagi setelah tadi saya membongkar yang ini teman-teman bisa dilihat di konten saya sebelumnya ini Onoko Thinkpad ya 2326 nya kalau tidak salah kita coba membongkar ini sekarang biar tidak terlalu panjang durasi nih saya sengaja dibikin dengan konten terpisah supaya ketika teman-teman yang butuhkan tinggal satu konten satu konten kita temen jadi tidak dijadikan satu untuk kontennya baik bisa dilihat ini eh tadi nabok ya dengan merah merahnya dari Toshiba temen-temen lihat Toshiba ya ini bisa dilihat Toshiba di nanda yang saya mau di nabok ya Toshiba di nabok R734 strip M tipenya seperti ini porteng R30 series yang sederhana untuk tipenya lengkapnya seperti itu hari kita melakukan pembongkaran untuk laptop ini coba saya buka dulu sebelum dibongkar namanya seperti dalamnya ya seperti ini seperti setelah debuk eh supaya tidak terlalu panjang durasi saya percepat aja ya karena kan sudah agak sore nih alat yang sudah kelihatan seperti tadi aku teman-teman masih di sini pakai obeng terus inset yang non-logam dan logam untuk mencengkelnya sebelum kita melakukan pembongkaran baterainya jangan lupa dilepas dulu cara melepas baterai saya mulai saja ya teman-teman bisa dilihat tinggal ditarik ke sebelah kanan ya nah ini baterai Hai eksesif masalah kiri baik saya akan mempercayangkan mempenggunakan obeng ini aja Insya Allah cukup ya kayaknya nah sebelum lanjut tender tadi saya ngobrol saya mungkin 60 temen-temen Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Aduh kopinya udah agak dingin karena kan tadi kan kita ngomornya gitu temen-temen ya jadi agak dingin kopinya nggak papalah baik eh mari kita melakukan eksekusi eh pembongkaran laptop Toshiba Dina box R734 M kita mengawali pembukaan yang dulu ya pembukaan yang dulu Bismillahirrahmanirrahim nah sepertinya teman-teman ini RAMnya ini kayaknya internal ya sepertinya internal ini internalnya baik kita coba membongkar rata melepas baut yang lainnya ya di bawah nih banyak baut ini cukup banyak beda yang sama yang tarik kita temen-teman kita mulai dari sebelah sini aja Bismillahirrahmanirrahim ya 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 oke teman-teman sepertinya sudah semuanya ya seperti sudah semuanya untuk baut semuanya di lepas sudah terlepas dari sarangnya ya untuk bautnya kita coba kita congkel pakai pinset pinset ini sebelah kanan dulu coba coba sebelah kirinya hanya mudah teman-teman dicongkel pelan-pelan agar tidak merusak unit bismillahirrahmanirrahim seperti ini dalamnya kecil banget ya kecil banget ini 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 prosesornya seperti ini dalamnya ini adalah RAM oke teman-teman yang baru gabung baru gabung dan belum tahu cara melepas RAM seperti teman-teman coba saya praktekan walaupun di video sebelum sudah saya praktekan tapi bisa saja kan teman-teman yang baru gabung ke channel belum tahu cara melepas RAM ini seperti teman-teman bisa dilihat ini sebelah kanan ya sebelah kanan sebelah sini terik saja keluar sama yang sebelah kiri nah seperti ini ini akan terlepas sendiri ini adalah RAM-nya mempergunakan RAM 4GB ya saya lihat ya betul 4GB untuk RAM bisa dilihat saya masukkan lagi saja ya ya nanti tidak tercacar cara masukannya seperti tadi pastikan soketnya sambil masukkan jangan di ini di slotnya seperti ini cara memasukkan RAM didorong ke dalam terus tekan sampai terdengar bunyi klik nah udah seperti ini teman-teman untuk dalamannya Lenovo eh kalau Lenovo sih kalau Lenovo sih kalau Lenovo sih yang sebutnya kalau ini Toshiba Dainabock R734 untuk seri ini coba di fokuskan nah ini kelihatan ya bukan Lenovo ini ini Toshiba Toshiba Dainabock R734 di dalamannya seperti ini bisa dilihat sama-sama ini adalah prosesor cara melepaskannya gampang saja kalau sudah terbuka kan gampang ya terus terbuka gampang ini prosesornya tinggal dibuka baunya jangan diangkat begitu teman-teman dan ini adalah kipasnya bisa dilihat nah ini waduh ini kalau seperti ini majang teman-teman kayaknya bisa dilihat ini kabel banyak banget fleksibanya tadi baunya juga banyak banget ini bisa dilihat nih baunya juga nih baunya bisa dilihat teman-teman ini baunya juga banyak beda banget sama yang tadi yang sebelumnya kalau yang sebelumnya kan yang Lenovo timpet sedikit ya untuk baunya kalau ini banyak banget ini dalam juga banyak banget kabel fleksibel ini kalau fleksibelnya yang bermasalah atau yang rusak atau yang putus ini susah ini teman-teman begitu teman-teman ya oke teman-teman mungkin itu saja biar terlalu panjang berhasilnya terima kasih yang masih menonton sampai disini sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe ke channel youtube silahkan di subscribe saja dan channel yang satunya lagi yang di bawah bisa dilihat karena terima kasih atas dukungan atau sokongan kritik dan saran yang sifatnya membangun selantiasa kami nantikan silahkan di komentar saja disartakannya demikian terima kasih itu saja yang kami persembahkan walaupun singkat mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa menjadikan edukasi referensi buat teman-teman semuanya dimana saja itu saja yang kami persembahkan kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Alfa Romeo November Alfa Juru dari Kota Bandar Patrumah Jawa Barat merisakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih